Sebanyak 110 anak usia SD dan SMP antusias mengikuti ragam lomba bernuansa islami yang digelar Remaja Masjid Al-Mustafa di kampung Bantarjati Kaum RW10, Kelurahan Bantarjati, Kecumatan Bogor, Utara Kota Bogor pada minggu pagi. Kegiatan mengisi bulan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah bertajuk Festival Muharram ini selain untuk menguji mental, bakat, dan potensi anak, juga upaya kelompok remaja islami di kampung tersebut dalam membangun generasi islami guna membentengi dari pengaruh buruk budaya global dan gadget. Diakui Ketua Panitia Festival Muharram Hafiz Ramadan, selain dampak positif yang dirasakan, namun tak sedikit pula pengaruh buruk budaya global dan gadget yang dapat merusak tatanan kehidupan anak-anak dan remaja saat ini. Karenanya penguatan dasar keimanan perlu dilakukan sejak dini kepada anak-anak, agar ke depannya mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman. Peserta sekarang itu sejumlah 110 yang kita targetkan itu hapiat dorang ke-50, dan terus juga motivasi kita membuat astara kayak gitu mendidik, supaya anak-anak itu berani untuk menunjukkan bakat mereka dalam perombaan yang kita adakan di sini. Kita juga mengadakan ini biar mereka tuh perjualan mereka tidak berjual yang dengan bebas, kan mereka di sini kita ajarkan untuk mengaji, cadarus, baca kuran, dan amalat. Nah, kalau mereka tidak mengikutkan ini, mereka pasti kayak mainlah ke mana generasi muda ini, patut buat kita contoh untuk hari ini. Festival Moharam sedianya akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Bagi para pemenang lomba akan disediakan hadiah berupa sejumlah uang pembinaan, piagam, dan piala dari panitia. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.